Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah amma ba'du Selamat datang di acara Kalamatik Kajian Islami Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Kali ini bersama saya Indah Putri Amalia Adha Yang akan memandu kajian sore ini Halo pemirsa Kalamatik dimanapun Anda berada Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan Mobil khusus untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini Amin Saat kita mendekati akhir bulan Ramadan Ada beberapa ibadah unggulan yang dianjurkan Untuk dilakukan guna untuk memperoleh keberkahan Dan pahala yang berlipat ganda Maka dari itu Kali ini kita menghadirkan narasumber Yang luar biasa Yang akan menyampaikan terkait dengan Ibadah-ibadah unggulan di akhir Ramadan Yakni Ustadz Dr. Garianto MPDI Beliau ini merupakan Kepala Lazismu Universitas Muhammadiyah Metro Dan merupakan salah satu dosen Fakultas Agama Islam Kepada Ustadz Garianto disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nastawfir Wa natubu ilaih Wa na'udzubillahi min sururi angfusina Was sayi'ati amalina Mayadihillahu falamudilalah Wa mayutlil falahadihalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Pemirsa sekalian Alhamdulillah Kita muci syukur pada Allah Kita sudah Menjalani separuh dari Ibadah Ramadan kita Maka kesempatan kali ini Kita akan Menyampaikan Kalau Ramadan itu luar biasa Beda dengan bulan yang lain Dan ada beberapa unggulan Yang perlu kita tingkatkan Di hari-hari Ramadan Maka Kita mengajak kepada kita sekalian Bahwasannya Semakin hari Dan tidak lama lagi kita akan Mau atau tidak mau Berpisah dengan Ramadan Maka berapa unggulan itu Harus kita evaluasi Yang pertama adalah Saum Ramadan Bagaimana puasa kita Mudah-mudahan semuanya lancar Tidak ada yang terkendala Tidak ada yang Terputus Karena ini Ibadah yang luar biasa Dan tanda orang beriman Dan tanda orang yang akan Mendapatkan sebuah Ampunan Dari Allah Sunat Ta'ala Maka Rasul mengatakan Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Kemudian didasari Dengan imanan Iman Wahdi Saban Dan menghisapnya Mengharapkan rita Allah Maka diampuni dosanya Yang telah lalu Ini Allah tegaskan juga Dalam surat Al-Baqarah Yang sudah sangat Viral Di kalangan kita Yaitu Al-Baqarah 183 itu Yang intinya Supaya kita berpuasa Seperti Salafu Soleh terdahulu Sama-sama menjadi orang yang Bertakwa Kemudian yang kedua Unggulan kedua Itu adalah Kiamulail Ramadan Atau Sholat Taraweh Di dalam bulan Ramadan Kalau tadi pertama Rasul mengatakan Mangso Maka yang kedua itu adalah Mangko Mangko ma'romadona imanan Wahdi Saban Hu'ufirolahuma Takot dama mintanbih Sama barang siapa yang Di dalam bulan Ramadan Dia kemudian terjaga Mengerjakan Sholat malam Atau Taraweh Maka Dasar iman Mengharap Ruta Allah Diampuni dosa yang telah lalu Ini yang seharusnya juga tidak Tertinggalkan oleh kita Kemudian Pemerintah sekalian Yang ketiga ini Tidak kalah penting Adalah Iftar 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 So'im Atau Iftar Jama'i Ini luar biasa Ini cara cerdas Mendulang pahala Dengan berbagi Membagi Makanan Siap Santap Siap saji Bukan mentah Tapi Matang Atau takjil Takjilan Ini yang membuat Bangga Program dari Lazismo UM Metro Telah membagikan Takjil di pintu Kerbang UM Metro Kampus 1 Setiap Jumat sore Program kita adalah Seribu paket Senilai 10.000 Setiap Jumat sore Yang sudah dilakukan Ini bagian daripada Berbagi Dan mendapatkan Banyak pahala Yang ketiga Empat Itu adalah Infak Dan sedekah Ditingkatkan Karena di Ramadun itu Ada dua orang yang miskin Satu miskin Permanen Dua miskin Musiman Yang Permanen itu ya Miskin Karena fakir miskin Bekerja tidak cukup Untuk Dirinya dan keluarganya Hasilnya Kemudian yang kedua Miskin itu karena Dia Berpuasa Sehingga orang Berpuasa itu Muruk apa namanya Lapar dan haus Tidak kenal dia Kayak atau miskin Semuanya Itu adalah Kesulitan Karena dalam kondisi Lapar dan haus Yang seperti ini Berat mendapatkan Iftar Iftar Atau iftar Jama'i dari Jama' lainnya Yang kelima Yaitu Memperbanyak doa Dan istighfar Ini semakin Ramadan Dari bulan Perundangan rahmat Meningkat kepada Maghfirah Nah ini saatnya Itkun minanar Pembebasan dari Api neraka Di 10 hari yang terakhir Ini unggulan Luar biasa Maka kita Memperbanyak infak Dan sedekah Memperbanyak doa Dan istighfar Doa dan istighfar ini Ini adalah Yang dijanjikan Allah Allah katakan Wa'idah Se'alaka Ibadianni Fa'ini Korib Apabila Mbak-mbakku Muhammad Bertanya Kepadamu Tentang Allah Tentang ini Tentang aku Ini Fa'ini Korib Jawablah Aku ini Sangat dekat Maka perintahkan Dia itu Bertaat Ibadah Menjalankan Perintahnya Kemudian Berdoa Setelah Ibadah Dan kalau Dia berdoa Pasti aku terima Doanya itu Selanjutnya Memperbanyak Membaca Al-Quran Siangnya Som Ramadan Malamnya Kiaya Mulai Ramadan Di antaranya Tilawah Quran Ramadan Memperbanyak Al-Quran Dan targetnya ini Para mahasiswa Seharusnya Kita kalau Seharusnya Bisa berupaya Untuk 1, 2, 3, 4, 5 kali Khatam Baca Al-Quran itu Program kita Melalui AIK WR4 Dan juga Kerjasama dengan Analisismu Membuat program Di UM ini Untuk setiap pekan Itu Khatam Al-Quran Sudah beberapa Lalu Dan kita Kita akan lanjutkan Selamanya Sepanjang Masih ada UM Insya Allah Sepanjang itu Akan kita buat Program untuk Menyelesaikan Baca Al-Quran Di bulan ini Al-Quran Memberikan Safa'at Jadi Safa'at itu Rasulullah Safa'at itu Ramadhan Safa'at itu Adalah dari Al-Quran Karena bulan ini Adalah Syahrul Ramadhan Al-Ladi Ung Zila Fihil Quran Di dalam bulan Ramadhan itu Diturunkan Al-Quran Al-Quran itu Berdeman hidup kita Supaya kita Bisa membedakan Antara yang benar Salah Hak yang batil Dan seterusnya Kemudian kita Mempersiapkan diri Untuk membayar Zakat Baik Zakat Wajib Yaitu Zakat Fitri Dan Zakat Mal Zakat Sunahnya adalah Infak Dan Sedekah Maka kita selalu Sampaikan kepada Dosen karyawan UM Dan para mahasiswa Untuk berbagi Di bulan ini Karena kita akan Membantu banyak Mahasiswa kita Yang putus UKT Kita bantu Melalui Lazismo Kemudian Yang tidak kalah penting Dan unggulan sekali Itu adalah Iktikaf Ramadan Inilah ibadah unggulan Yang tidak Dijumpai Di masa Apapun Di zaman Nabi apapun Kecuali zaman Nabi Muhammad S.A.W Apa keuntungannya Muhammad Rasulullah itu Hidupnya hanya pendek Bahkan umatnya Hanya 60-70 tahun Tapi kenapa Ini harus pertama Masuk surga Ternyata Dikalkulasi Saya hitung-hitung Rumusnya Tidak diketemukan Malam Laylatul Qadar itu Kecuali di Ramadan Di masa Rasulullah Jadi syariat Islam Tentang puasa Itu ditugaskan Setelah Rasul Di usia Hijrahnya Adalah Dua tahun Maka dua tahun Itulah ada puasa Ada tarawe Dan seterusnya Saat itulah Rasulullah Berjumpa dengan Ramadan Sepuluh kali Beliau Iktikaf Sampai Meninggal dunia Atau wafat Jadi seorang muslim Laki-laki dewasa Kalau kemudian Tidak itikaf Bisa jadi Dipertanyakan Apakah umat Muhammad Atau tidak Maka ini Sangat luar biasa Di itikaf itu Ternyata Kalau kita Balik di usia 15 tahun Usia rata-rata Umat Muhammad 60 sampai 70 tahun Taruhlah Itu 70 tahun Misalnya Dikurangi 15 tahun Berarti Tinggal 55 Setiap Tahunnya Dia berjumpa Dengan malam Lelatul Qadar Lelatul Qadar Maka 55 tahun Usia kita Dikali 83 Akan ketemu Sekitar 4.565 Tahun Jadi umat Muhammad Yang hanya Sekitar 6-70 tahun Itu Bisa mengalahkan Umat-umat yang lain Yang ratusan tahun Usianya Kenapa Pendek Tapi berkah Usia Rasulullah Dan para Sahabat Dan termasuk kita Mudah-mudahan Kemudian Yang tidak kalah penting lagi Kita Walituk Milul Aydate Walituk Mempersiapkan Besok itu Sudah Injuri time Hari ini Besok itu Adalah hari raya Maka kita Bertakbir Bertahlil Bertakdis Mengagungkan Allah Tanda kemenangannya Besok Dan kalau besok Itu kita Hari raya Maka kita Membanggakan Umat Muhammad itu Dengan Menunjukkan Kekuatan Datang ke Musyullah Musyullah itu Tempat sujud Bisa Lapangan Bisa Masjid Disanalah Kita kemudian Melaksanakan Solat Idul Fitri Tanda kemenangan itu Maka inilah Kalau bisa dilaksanakan Program unggulan ini Sukses Kita menjalani Ramadan Yang berarti Ramadan kita Sepanjang tahun Diawali dengan Rojab Menanam Sakban Sakban memelihara Kemudian Ramadan Panen Kelanjutannya Yaitu Mang Soma Romadona Suma Adbahum Sita Ming Sawala Kana Kasiamid Dahri Barang siapa yang berpuasa Di dalam bulan Ramadan Diikuti puasa 6 hari di bulan Sawal Maka baginya Seperti puasa Sepanjang Tahun Demikian Pemerintah sekalian Para pendengar Mahasiswa semuanya Jadi ini Unggulan Yang harus kita capai Di Akhir bulan Ramadan itu Kita Sing-singkan tangan Lelengan baju Mengikat pinggang Kita siapkan Jangan sampai kendor Di akhir Ramadan Yang disinilah Idkun Minanar Pembebasan dari Api neraka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik Pemirsa kalamatik Itu tadi Ibadah-ibadah Unggulan Yang Harus kita penuhi Yang harus kita evaluasi Di antaranya ada Saum Ramadan Atau puasa kita Kemudian Kiamul Lail Sholat Tarawih Yang ketiga ada Iftor Jamai Yang keempat ada Memperbanyak infak Dan sedekah Kemudian dilanjutkan Dengan memperbanyak Doa dan istighfar Kemudian Membaca Al-Quran Mempersiapkan zakat Melaksanakan Iatikaf Ramadan Dan melaksanakan Sholat Idul Fitri Sebagai bentuk Kemenangan kita Setelah Menjalani Ibadah Ramadan Insya Allah Kalau kita bisa Memenuhi Ibadah-ibadah Unggulan tersebut Kita berhasil Mendapatkan Kemenangan itu Baik Pemirsa kalamatik Dimanapun berada Saat ini Kami membuka Sesi tanya jawab Kepada Pemirsa yang ingin Bertanya Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustad Perkenalkan Nama saya Muhammad Abdul Hadi Saya ingin bertanya Dimanakah Letak Waktu terbaik Kita untuk Membayarkan Zakat Mungkin hanya itu Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Saudara Hadi Jadi pertanyaannya Adalah Dimana Si Ustad Waktu terbaik Untuk Membayarkan Zakat Mohon Diberikan Penjelasan Terima kasih Baik Terima kasih Luar biasa Pertanyaannya Papan Waktu terbaik Untuk Membayar Zakat Fitrah Zakat Fitrah Itu Secara umum Dikenalnya Kalau dalam Mohamadiyah Habit itu Zakat Fitri Kapan Waktu terbaik Bayar Zakat Fitri Atau Zakat Mal Kalau Zakat Fitri Itu adalah Harus Dikeluarkan Karena Tujuannya Membersihkan Kekiliruan kita Saat menjalani Perintah Ramadan Kalau Zakat Mal Itu Kekayaan Yang sudah Dihitung Dipotong Modalnya Ada nilai 95 Gram Mas Murni Itu dikeluarkan 2,5% Semua Infak dan Sedekah Itu Bagusnya Dibayarkan Khususnya Zakat Fitri Itu Di dalam Bulan Ramadan Batasannya Kapan Sejak Awal Ramadan Sampai Khotip Naik Ke atas Mimbar Jadi Jadi Sebelum Khotip Naik Ke atas Mimbar Itu Zakat Fitri Itu Dianggap Zakat Yang Sah Dan Dilipat Gandakan Pahalanya Tetapi Kalau Sudah Ada Perintah Untuk Menegakkan Sholat Hari Raya Maka Nanti Kemudian Kita Belum Membayar Setelah Itu Maka Zakat Fitri Ini Tidak Dianggap Sebagai Pembersih Daripada Kegeliruan Kesilapan Puasa Akan Tetapi Infak Biasa Maka Sebaiknya Kita H Min Sat Dua Atau Satu Sudah Selesai Supaya Supaya Kita Tidak Direpotkan Dengan Persiapan Kemenangan Yaitu Sawalan Dan Kita Himbo Semuanya Yang Hadir Ini Baik Yang Bertanya Atau Pemirsa Di Rumah Yang Mendengarkan Suara Ini Sebaiknya Kita Membayarkan Zakat Fitri Itu Tidak Mepet Di Malam Takbir Supaya Tidak Merepotkan Panitia Jagat Saya Kira Itu Jawabannya Mas Terima Kasih Terima Kasih Ustadz Jadi Waktu Terbaik Untuk Membayarkan Zakat Itu Bisa Dimulai Dari Awal Ramadan Hingga Khotip Naik Dimimbar Untuk Melaksanakan Sholat Idul Fitri Jadi Tujuan Dari Membayarkan Zakat Ini Untuk Membersihkan Kekeliruan Selama Di Bulan Ramadan Oke Baik Untuk Pemirsa Yang ingin Bertanya Kami Persilahkan Kembali Assalamuala Assalamualaikum Ustadz Izin Bertanya Ustadz Dalam Menjalankan Ibadah Terkadang Naik Turunnya Seperti Iman Bagaimana Cara Menjaga Semangat Beribadah Di Akhir Bulan Ramadan Ini Meskipun Kelelahan Mulai Terasakan Ustadz Oke Baik Terima Kasih Kepada Saudara Fajar Atas Pertanyaannya Jadi Pertanyaannya Tadi Gimana Si Ustadz Biar Tetap Semangat Walaupun Sudah Berada Di Akhir Ramadan Ini Kan Biasanya Kita Banyak Kesibukan Ustadz Khususnya Ibu Misalkan Bikin Kue Atau Sibuk Ke Pasar Belanja Beli Baju Dan Lain Sebagainya Mohon Diberikan Tips Dan Trik Baik Terima Kasih Mas Fajar Pertanyaannya Memang Sedang Menjadi Trend Hari Ini Kita Terkenal Awal Ramadan Itu Bulan Rahmat Maju Jamaannya Itu Semua Datang Sehingga Majunya Masjid Musola Menyebabkan Jamaannya Banyak Sampai Kebelakang Bahkan Pasang Tenda Semakin Ketengah Semakin Akhir Semakin Sofnya Maju Kedepan Khususnya Di Akhir Ramadan Seharusnya Kita Mendulang Pahala Yang Besar Ini Sudah Disibukan Eporia Acesoris Lebaran Sehingga Banyak Ya Tidak Ibu-ibu Saja Bapak Semuanya Khususnya Anak-anak Ini Berangkat Dari Namanya Buber Luar Biasa Jadwal Padat Tapi Sayangnya Diadakan Di Cafe Tidak Representatif Untuk Mendulang Atau Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Di Akhir Ramadan Jadi Tipsnya Itu Kembali Kepribadi Yang Namanya Iman Seseorang Itu Ya Citu Yang Khusus Kadang Tetapi Itu Diawali Namanya Ramadan Itu Bukan Bim Salabim Ada Proses Tidak Diterima Contoh Sholat Itu Kalau Dikerjakan Tidak Tidak Sempurna Sholat Kalau tidak Dikerjakan Berjamaah Yang Apalagi Kalau Dikerjakan Masing-masing Kesempurnaan Dari Sholat Itu Walaupun Berjamaah Tidak Sampurna Kecuali Kesempurna Jamaah Itu Diawali Dengan Sholat Perwatip Baik Kobliyah Atau Badiyah Begitu Juga Ramadan Ramadan Itu Tidak Sempurna Kalau Tidak Diawali Dari Ketaatan Di Bulan Rojat Shaban Yang Memperkaya Dengan Puasa Tatawu Kemudian Panennya Ramadan Sawalnya Menyempurnakan Ibadah Sepanjang Tahun Maka Tips Saya Kalau Pribadi Kalau Orang Lain Kita Mesti Survei Dulu Itu Saya Kira Pengalaman Spiritual Kita Bisa Dilihat Tingkat Iman Menurut Imam Gozali Ada yang Awam Ada yang Tingkatnya Orang Mutakin Ini Luar biasa Bedanya Mungkin Kita Tidak pada Ranah Tingkatan Itu Tapi Bagaimana Melihat Fenomena Ini Setidaknya Kita Bersuara Mengajak Saudara Kita Kawan Kita Yang Remaja Mahasiswa Ya Kalau Book Beri Itu Bukan Bersama Adakanlah Pengajian Diskusi Seperti Ini Sehingga Itu Akan Meningkatkan Kualitas Menuju Takwa Di bulan Romantun Sebagai Tujuan Kalau Masalah Belanja Belanja Itu Tips Itu Jauh Sebelum Romantun Belanja Duluan Saya Sering Sampaikan Kalau Servis Kendaraan Rumah Dan Seterusnya Itu Tidak Usah Banyak Pas Duitnya Mau Ganti Mobil Duitnya Pas Ganti Rumah Pas Tidak Lebih Tapi Dilakukan Di Sebelum Bulan Romantun Sehingga Romantun Itu Tidak Terganggu Ibadahnya Jadi Tipsnya Supaya Mempertahankan Kualitas Iman Dan Takwa Istiqomah Dan Ini Kita Terkejar Oleh Waktu Karena Sebentar Lagi Romantun Akan Meninggalkan Kita Maka Semangat Ibadah Kita Karena Mardotilah Mengharapkan Keriduhan Allah Terima Kasih Oke Jadi Kesimpulan Yang dapat Kita Ambil Adalah Keimanan Itu Memang Naik Turun Ramadhan Ini Tidak Sempurna Kalau Tidak Diawali Dengan Persiapan Persiapan Yang Baik Sebelum Kita Berada Di Bulan Ramadan Dan Tentunya Supaya Kita Tetap Semangat Yang Harus Jadi Motivasi Kita Adalah Mengharapkan Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Pemirsa Kami membuka Satu Kali lagi Sesi Tanya-jawab Kepada Pemirsa Yang ingin Bertanya Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Izin Bertanya Kan Kita Bentar Lagi Memasuki 10 Hari Terakhir Tips Apa Yang Agar Kita Tetap Semangat Ketika Besok Ditinggal Ramadan Kan Biasanya Kalau Ramadan Masjid Penuh Tapi Ketika Sudah Ramadan Meninggalkan Kita Masjid Kembali Kosong Lagi Tips Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Saudara Yogi Atas Pertanyaannya Jadi Pertanyaannya Tadi Tips Dan Trik 10 Hari Terakhir Ramadan Dan Supaya Tetap Semangat Walaupun Nanti Sudah Tidak Berada Di Bulan Ramadan Tanyaannya Bagus Melengkapi Sebelumnya Hampir Mirip Tapi Lebih Lebih Mungkin Ada Real Realnya Seperti Apa Tapi Bukan Real Con Kalau Real Con Itu Nanti Hal Tari Kita Nanti Lebarannya Ditambah Tiga Hari Jadi Kepanjangan Baik Jadi Bagaimana Menjaga Dan Bisa Dilihat Kalau Orang Itu Memang Kualitasnya Bagus Pasca Ramadan Jadi Kalau Nanti Di Bulan Ramadan Selesai Terus Kemudian Sawalan Nah Sawalan Itu Artinya Menaik Atau Meningkat Justru Bagda Ramadan Harusnya Ibadahnya Meningkat Itu Baru Hasilnya Kelihatan Menjalani Edukasi Di Dalam Tarbiah Ramadan Itu Tapi Kalau Nggak Meningkat Malah Merosot Berarti Gambaran Ternyata Ramadan Dia itu Ramadan Musiman Bukan Ramadan Sepanjang Masa Padahal Yang namanya Ramadan Sepanjang Masa Itu Adalah Qiyamud Dahri Tadi Orang Menjalankan Perintah Itu Selamanya Nah Begitu Tipsnya Untuk Menjaga Ya Tentunya Kita Betul-betul Kosongkan Hati Kosongkan Jiwa Kosongkan Perasaan Kosongkan Waktu Diisi Apa Kesibukan Kesibukan Selalu Connect Kepada Allah Sehingga Waktu-waktu Kita Nggak Ada Yang Terbuang Karena Apa Kita Bersama Al-Quran Terus Kalau Perlu Remaja Mahasiswa Itu Ada Saku Kecil Itu Al-Quran Di kantongnya Jadi Dimana-mana Bisa Sambil Apa Namanya Tadarus Bisa Sambil Menghafal Insya Allah Kalau kita Terbiasa Berbagi Berbagi Itu Tidak Terus Materi Tapi Unggah Kawan-kawan Yang Kau Cintai Itu Hantarkan Kepada Allah Ya Allah Ini Sudara Saya Sukseskan Ya Allah Kalau bisa Berusaha Seisi UM ini Yang Mahasiswanya Kurang lebih 5 ribu Itu Semuanya Sukses Ada Campur Tangan Kita Kita Punya Andil Untuk Menyukseskan Banyak Orang Jangan Kebalikannya Ada Persaingan Tidak Sehat Ada Permusuhan Ternyata Kita Selalu Menjadi Perdepan Dalam Perpecahan Nah Itu Jangan Jadi Ramadan Menumbuhkan Kepekaan Sosial Menumbuhkan Kasih Sayang Dan Membahagiakan Semoga Kita Bisa Berjumpa Tidak Sekedar Di Sini Tapi Nanti Di Alam Goib Alam Barzahnya Allah Dimana Kita Akan Ditempatkan Di Golongan Orang-orang Yang Beruntung Terima Kasih Oke Masya Allah Sekali Jadi Berhasilnya Kita Di bulan Ramadan Itu Bisa Dilihat Di bulan Bulan Setelah Ramadan Tipsnya Tadi Kosongkan Hati Kosongkan Fikiran Kosongkan Jiwa Dan Perasaan Serta Waktu Untuk Fokus Melaksanakan Ibadah Ibadah Unggulan Di Akhir Ramadan Oke Ustaz Sebelum Ditutup Boleh Berikan Closing Statement Untuk Pemirsa Kalamati Baik Pemirsa Sekalian Ada Satu Kalimat Yang Sangat Penting Dan Luar Biasa Ini Bahkan Pernah Viral Di Media Sosial Anda Pilih Dipaksa Masuk Surga Atau Dengan Sukarelawan Masuk Neraka Dan Ini Adalah Pilihan Dan Jawaban Di Hatimu Insya Allah Sama Dengan Hatiku Ingin Dipaksa Masuk Surga Karena Cinta Itu Terbiasa Jalan Kulino Kalau Sudah Terbiasa Kita Mendekatkan Diri Pada Allah Maka Allah Akan Jaga Kita Dimanapun Dalam Kondisi Apapun Selalu Orang Orang Yang Mendapatkan Hidayahnya Sehingga Ada Di Posisi Jalan Yang Benar Menyelamatkan Kita Fitun Ya Terima Terima Kasih Baik Masya Allah Jadi Pilihannya Itu Tadi Ada Dua Dipaksa Masuk Surga Atau Sukarela Masuk Neraka Nah Dengan Melakukan Ibadah Ibadah Unggulan Itu Dengan Penuh Keikhlasan Dan Ketekunan Kita Akan Memperoleh Keberkahan Ampunan Dan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Di Akhir Bulan Ramadan Ini Semoga Kita Semua Diberi Kekuatan Dan Kesempatan Untuk Menjalankan Ibadah Dengan Sebaik Baiknya Dan Meraih Kemuliaan Di Sisinya Amin Baik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Berada Sekian Kajian Kita Pada Sore Hari Ini Semoga Allah Selalu Memudahkan Kita Untuk Melaksanakan Ibadah Dan Kebaikan Kebaikan Lainnya Saya Indah Putri Amalia Adha Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax